Intro Kisruh merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berbuntut panjang di pengadilan. Pengadilan Negeri Medan juga memutuskan bahwa pendaftaran merek PS Tor Glow dan PS Tor Glow Man dianggap telah meniru atau menjiplak. Kemenangan pihak MS Glow ini tidak berlangsung lama, setelah pihak putra siregar dari PS Glow juga melakukan gugatan, kali ini gugatan diajukan di pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang yang berlangsung, pihak PS Glow berhasil menunjukkan merek dagang dari MS Glow yang didaftarkan bukan untuk kosmetik. MS Glow terdaftar dalam kelas 32 yang berarti produk minuman serbuk instan di Dijan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, merek kosmetik MS Glow yang selama ini diproduksi mereka setelah merek tersebut kita cek, ternyata terdaftar untuk kelas 32, yakni merek minuman serbuk instan, bukan untuk kosmetik yang semestinya kelas 3, ujar Septiasiregar pemilik PS Glow. Atas bukti ini, akhirnya hakim di pengadilan Negeri Surabaya memutuskan PS Glow dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan PS Tor Glow. Tidak hanya itu, pengadilan Surabaya juga menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah. Hakim juga memerintahkan pihak MS Glow menghentikan penjualan serta produksinya menggunakan merek MS Glow. Atas putusan pengadilan Negeri Surabaya ini, pihak MS Glow mengajukan kasasi atau banding karena beranggapan jika MS Glow jauh lebih dahulu ada di pasar dibanding PS Glow. Pihaknya pun mengklaim tetap melanjutkan penjualan MS Glow meskipun sebelumnya diminta untuk berhenti produksi. Hal itu dilakukannya karena putusan yang diberikan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.